Hai guys, video ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang rumor perselingkuhan Rizky Nazar dan Salsyabila, yang ternyata makin menunjukkan titik terang. By the way, jangan lupa tonton video sebelum ini ya biar nyambung. Jadi guys, karena hari ini full trending topik Rizky Nazar, Salsyabila dan Sifahaju, jadi mau tak mau video lama otomatis naik kembali. Hari ini muncul lagi video vlog Salsyabila tahun 2017 yang menunggu Rizky Nazar. Jadi di vlog ini Salsyabila bela-belain pagi-pagi pergi ke premier film atau apa gitu yang ada Rizky Nazarnya. Tapi sesampai di sana ternyata Rizky Nazar tidak hadir. Alhasil Salsy jadi kecewa. Di sini dia bilang, Sorry gak ada si kakak ganteng, gak ada Rizky Nazar. Terus Salsy bilang lagi, Ya Allah apa gunanya aku kesini. Pupus sudah harapan bertemu dengan jodohku. Dan ya ucapan Salsy tahun 2017 ini langsung ramai kembali hari ini. Banyak sekali netizen yang berkomentar jika ternyata Salsy sudah mengincar Rizky Nazar sejak lama. Dan ada juga yang berkomentar jika omongan adalah doa. Dulu Salsyabila bilang Rizky Nazar jodohnya. Eh sekarang malah syuting bareng bahkan rumornya hari ini mereka punya hubungan lebih dari rekan kerja biasa. Nah lanjut ke update berita terbarunya guys. Tadi akun yang pertama ngadu ke Sifa ngeliat Rizky Nazar jalan bareng Salsyabila memposting klarifikasi di IG story-nya. Dia bilang videonya udah gue kasih ke Sifa. Dan Sifa juga udah liat. Gak ada unsur benci apapun dengan yang Ono. Gue suka dan follow dia juga. Gak ada yang mau numpang tenar. Kalau numpang tenar bakal gue share aja videonya. Tapi karena Sifa wise banget dan dia juga takut impact ini kemana-mana. Dan videonya gak gue kasih ke siapa-siapa. Jadi guys intinya berita hari ini benar ya bukan hoax. Dan Sifa udah liat video Rizky jalan sama Salsyabila. Nah yang buat makin meyakinkan lagi. Salsyabila juga ternyata udah konfir kalau benar dia jalan bareng Rizky Nazar. Tapi katanya jalannya rame-rame bukan berdua saja. Tuh klarifikasi Salsa di broadcast IG-nya. Sebenernya aku gak pernah melakukan ini tapi sebelum ini makin melebar. Saat itu aku pergi rame-rame. Ada dosma dan lain-lain dan memang tidak terjadi apa-apa. Aktifitas yang kalian sebut gak seperti yang dipikirkan. Aku mau ngomong bagaimana lagi juga ada aja yang goreng lagi. Dan jatohnya sudah fitnah bukan? Tadi udah ngobrol sama semua yang bersangkutan. Kita baik-baik aja. Jadi please banget stop huru-hara. Kita semua udah punya kehidupan dan pasangan masing-masing. Nah masalahnya sekarang yang jadi pertanyaan netizen adalah. Kalau benar kata Salsa semua baik-baik saja. Kenapa Siva sampai hapus foto-foto Rizky Nazar di akun Instagramnya? Mungkin gak Siva sejalan sama Salsa bila Rizky nyaga cerita. Mungkin kalau cerita Siva gak akan kagetkan ya. Terima kasih.